Beginilah suasana hari pertama pelaksanaan ujian nasional di Kabupaten Merangin yang dipantau langsung oleh Bupati Merangin Al-Haris. Di hari pertama ini, siswa mengerjakan soal ujian Bahasa Indonesia. Dalam pantauan ini, Bupati tidak menemukan kendala yang berarti di lapangan. Pihak Pemkap juga telah melakukan koordinasi dengan pihak PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik. Pemkap juga berkoordinasi dengan pihak Telkom agar jaringan internet lancar selama pelaksanaan ujian nasional tingkat SMK di Merangin. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Bupati Merangin Al-Haris. Kita juga minta pihak PLN untuk selama ujian berlangsung bagaimana mereka berkomitmen tidak ada lapu yang mati. Kemudian yang kedua juga, kita berharap semua petugas, sekolah, pengawas, ini mengawasi betul jalannya UNBK ini. Hal senada juga diungkapkan oleh pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan Merangin, M. Zubir. Pelaksanaan ujian nasional tingkat SMK di Merangin digelar oleh 13 SMK. Dari total 16 SMK yang ada di Merangin, dengan jumlah peserta sebanyak 1.067 siswa.